Oke video kali ini kita akan coba bareng-bareng belajar bagaimana cara memasukkan sebuah motif ke dalam sebuah format ya format busana muslim yang udah tampil di monitor ya akan saya masukkan motif kembang merah ini kedalam format tersebut jadi pertama kita masukkan dulu layouting nya layout ke sebesarnya ini saya masukin kemudian saya delete bagian yang luarnya Oke kita masukin warna pilihannya ada warna toska ada warna biru dan warna coklat tapi yang warna coklat dulu kita masukkan ke dalam kanvas yang toska kemudian warna biru kita select kotaknya dulu pakai selection tool kita pilih yang warna biru lalu kita pilih terus eraser kita hapus kita pilih kotak kita seleksi dan kita pilih warna toska kita hapus lagi kita pilih kotak seleksi Hai warna coklat Hai menhapus Oke kita kontrol dia untuk nge-deseleksinya Hai lalu kita coba bikin true color untuk memasukkan motifnya kita seleksi block yang ini kita seleksi rock nya similar lalu kita klik yang dua ini dengan resolusi 50% kita pilih rock Hai terender motifnya hai oke Hai matikan yang ini lalu render oke udah masuk ya motifnya ke dalam formatnya lalu kita atur lagi posisinya disini dengan 400 nah kurang lebihnya seperti ini posisinya nanti kalau dibikin baju lalu kita seleksi lagi lengannya kemudian balik ke layar nomor satu ini kita kontrol i-kontrol di lagi Hai sudah seleksi lengannya petik b-slip-similar aku masuk ke tab ini pilih lengan render oke kurang lebih seperti ini tertutup lagi ya kurang lebih seperti ini 400 Hai lalu kita berubah menjadi diamond kita matikan dua layar di paling bawah Hai kita singin resumat segera bisa kelihatan review-nya saya masukkan layo tingnya Hai seleksi lalu dilihat bagian yang luarnya hai hai oke Hai ya kurang lebih tampilnya seperti ini kita biar bisa lihat kita berubah warna tas sama kerudungnya dulu lebih muda cokelat lebih muda lalu yang ini saya ganti biru lebih muda toh ya biru seperti ini atau ke merah merah sedikit ya oke kurang lebihnya seperti ini nanti bisa di upload di Instagram atau social media lain untuk promosi atau langitnya ya Ayo kita save Hai lalu kita ke motif yang kedua ada motif love yang groundnya kuning kita masukkan dulu layout gambarnya dulu Ayo kita seleksi hapus bagian luarnya Ayo kita kontrol D Ayo kita masukkan kombo warnanya pilihan warna ya kalau teman-teman yang belum tahu kombo warna itu adalah pilihan warna dalam setiap motif jadi ada motif pertama yang nanti dimasukkan ke dalam format baju dan ada motif yang seperti ini ini adalah warna-warna pilihan ya jadi nanti ketika di upload di online shop atau yang lain customer bisa ngelihat jadi motif ini punya berapa warna begitu kurang lebihnya Ayo kita hapus bagian luarnya lalu kita pilih kotak lagi di seleksi hapus bagian luar ini Hai Oke lalu kita hapus juga yang ini Hai Oke kita udah dapetan layout tingnya jadi warna-warna pilihan dan warna layout secara keseluruhan kurang lebihnya begitu kita bikin layar baru untuk masukkan motif ke dalam format baju ini ya Ayo kita load kita pilih rok Ayo kita pilih gambarnya Hai matikan yang ini terus balik ke layar pertama kita render pilih pem masuk ya lalu kita pilih lagi Hai ini ya blokan lengan kita pilih lengan kita similar color balik ke layar satu kita render lagi lengan render oke masuk kemudian yang bagian sabuk dan belakang kerah ini kita delete yang itu kemudian kita masukkan yang kerah kita render oke udah masuk semua ya motifnya ke dalam format bajunya lalu kita akan coba atur redemic jangan lupa yang dimatiin kemudian kita rubah warna pita nya ya warna tali nya ini jadi ke warna agak gelap sedikit agar terlihat perbedaannya antara baju dan tali nya gitu oke kita masuk ke yang kedua oh yang ketiga sorry oke kita masukin layouting nya secara keseluruhan motif kurang lebihnya begini nah lalu kita des hapus bagian luarnya kita masukkan lagi warna kombonya ya red form warna kombonya ya ada warna kuning coklat dan maroon ini hitam kita masukkan yang kuning dulu coklat kemudian hitam oke lalu kita seleksi kemudian kita delete bagian yang di luar kita pilih sepotat kita seleksi kita pilih yang yang coklat kita push yang di luar seleksi delete kemudian kita lihat kita sudah dapat layouting nya tinggal masukkan ke yang format bajunya bikin satu layer baru kemudian kita pilih baju ke similar oke kita pilih baju kita pilih yang ini dan kita render oke sudah masuk lalu kita pilih bloknya lagi ke similar balik ke layer 1 lalu kita pilih format nya dan di lengan kita render oke masuk next kita pilih ini kita pilih lagi kerah kita render lagi ini dapat dulu ya kemudian kita render kita pilih kita pilih yang selana 1 render kemudian yang selanjutnya selana 2 kita seleksi delete load selana 2 render oke sudah jadi lalu kita merubah menjadi dynamic atau multiply kalau di photoshop kita geser ke sini agar bisa kelihatan kita save oke lalu kita pilih lagi ke yang keempat format kemeja nya adalah kemeja lengan panjang seperti ini kita masukkan motif keseluruhannya seluruhannya ini kita drag ke atas lalu kita seleksi kotak ya kita sesuaiin dulu kita pilih kotaknya kemudian hapus yang di luar kotak tersebut oke oke seperti ini lalu kita masukkan yang kombo warnanya ada beberapa pilihan saya pilih tiga aja karena formatnya cuman ladian tempat untuk tiga warna kita kita atur posisinya dulu kesini yang ini kesini dan yang hitam di paling akhir oke lalu seleksi kemudian kemudian hapus seleksi kemudian hapus seleksi seleksi lagi hapus oke kita nyalakan ini nah seperti ini kira-kira jadi antara gambar besarnya sama gambar pilihannya sudah tampil lalu kita bikin layar baru satu di atas kita seleksi blokannya kita seleksi baju dulu similar color lalu kita load yang baju kita pilih motifnya motif abstract ini oke lalu kita render ya oke baik sudah masuk lalu kita pilih blok lagi similar kita delete yang tadi load lagi lalu lengan lalu render kita pilih yang kerah ketik B similar balik ke layer 1 kemudian kerah render yang terakhir ada di baju belakang ini kita seleksi kita seleksi baju belakang yang ini warna ungu similar lalu kita pilih layer 1 pilih load kita pilih baju belakang lalu render oke keseluruhan motif ini sudah masuk masuk ke baju tinggal kita atur ulang warna-warna yang di pergelangan tangan sama yang di tengah baju ini kita rubah warnanya ya di matching matching saja nanti misalnya ini jadi warna lebih tua atau lebih mudah seperti ini atau bisa diatur ke warna yang lain sesuai apa biar enak dilihat biar eye catching yang ini juga kemudian save oke next kita lanjut ke format yang ke selanjutnya format rock dan baju ini akan saya masukkan sebuah motif motifnya adalah motif burung dan abstrak ya jadi motif burung ini akan masuk ke rock dan baju yang disampingnya kita atur dulu lalu kita pilih kotak ini hapus bagian luarnya oh sorry ini seleksi dulu oh sorry ini bisa dinyalakan yang bagian luar lalu kita hapus lalu kita seleksi bagian yang oh kita masukkan kombo dulu ya kombo warna dulu jadi saya sediakan tiga warna buat pilihan warnanya ada warna pink kita atur ke samping sini warna biru kita atur ke sini kemudian warna hijau olive ya ke sini oke kita delete bagian luarnya seleksi kotaknya lalu delete juga yang ini yang warna biru kita seleksi kotak delete yang warna pink oke lalu kita bikin satu layer baru di atas kita pilih luakan warna kita deseleksi dulu kita pilih similar similar color kita pilih render load kita pilih yang baju oke kita pilih gambarnya dulu yang ini oke kita klik lalu render oke masuk ke format bajunya kemudian untuk selanjutnya bagian lengan kita load kita load bagian lengannya render lalu kita delete yang tadi kita seleksi ulang di bagian kerah kita load render oke udah masuk kemudian terakhir ada di bagian rock nya kita diseleksi dulu kita pilih ulang kita ke layer 1 kemudian pilih render delete yang sebelumnya load rock oke render udah masuk semua matikan kemudian kita ubah ke diamond kita matikan yang layer block ctrl d lalu kita lihat hasilnya oke kurang lebihnya seperti ini 49 50 53 59 59 60 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati